Iya, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Ibu. Iya, kali ini kita akan lanjut dengan materi jaminan mutu pemeriksaan sitologi. Jadi, kita sudah tahu ya proses untuk pemeriksaan sitologi PAPS-MIR itu seperti apa, mulai dari pengumpulan sampel sampai dengan pengamatan. Nah, sekarang kita masuk pada materi jaminan mutu. Jadi, kita mau menjamin mutu hasil pemeriksaan kita itu adalah mutu yang berkualitas. Yang pertama, kita bahas latar belakang, kemudian definisi dan tujuan jaminan mutu, tahap-tahap jaminan mutu. Standar kompetensinya setelah mempelajari PAPS ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami cara menjamin mutu hasil pemeriksaan sitologi. Jadi, kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa preparat kita ini apakah sudah memenuhi standar mutu, sudah memenuhi kualitas mutu. Oke, kita mulai pada latar belakang. Kenapa harus kita melakukan jaminan mutu sih? Kenapa harus kita melakukan kontrol kualitas atau kendali mutu? Ya, sama saja. Membuat sediaan jaringan yang berkualitas itu sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang meyakinkan dan akurat. Nah, ini maksudnya jaringan atau sel ya. Jadi, kalau kita mau menjamin hasil sediaan sel atau jaringan kita berkualitas dan akurat, ya tentunya kita harus melakukan yang namanya jaminan mutu. Nah, hasil yang tidak akurat tentu dapat membahayakan pasien. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan hasil preparat kita itu bertumpuk-tumpuk, kemudian pewarnanya juga tidak merata, ini tentu kan hasilnya tidak akurat dan akan membahayakan pasien. Yang harusnya pasien dinyatakan sakit karena preparatnya tidak akurat, bisa saja pasien dinyatakan sehat. Atau sebaliknya, pasien yang sehat tapi karena pewarnaannya tidak bagus, dokter mengamatinya sebagai sel kanker, ya tentu dapat membuatnya terdiagnosis kanker. Ini kan juga berbahaya, karena nanti dia akan menjalani terapi yang harusnya tidak dia jalani. Jadi, sama-sama bahaya. Yang sehat menjadi sakit, yang sakit menjadi sehat. Nah, hal tersebut bisa dicapai dengan menjamin mutu. Pemeriksaan yang dilakukan dalam hal ini pemeriksaan sitologi. Jadi, untuk menghindari, menghindari membahayakan pasien, menghindari slide yang tidak akurat, maka bisa kita lakukan dengan menjamin mutu. Nah, dengan jaminan mutu, kesalahan-kesalahan yang terjadi di laboratorium tentunya diharapkan dapat dicegah. Jadi, pertama-tama harus dicegah dulu nih. Nah, kalau misalkan tidak bisa dicegah kesalahannya, ya kita tangani bagaimana penanganan untuk masalah terkait. Oke, selanjutnya kita lihat definisi dan tujuan jaminan mutu. Apa sebenarnya jaminan mutu itu? Apa itu jaminan mutu? Ada yang bisa mendefinisikan sebelum saya berikan definisinya? Apa itu jaminan mutu sebenarnya? Ayo. Tadi yang sudah saya jelaskan, tinggal diulang saja. Ayo, ada yang tahu? Jaminan mutu. Dari kata jamin dan mutu. Oke, jaminan mutu laboratorium itu dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang sistematik dan terencana yang diterapkan dalam laboratorium. Jadi, nanti kegiatannya itu secara menyeluruh, secara komprehensif, mulai dari peranalitik, analitik, sampai pasca analitik, secara sistematik. Jadi, tidak boleh analitik dulu, kemudian peranalitik, tidak. Jadi, sistematik proses jaminan mutunya. Jadi, kalau misalkan di peranalitik saja sudah tidak bermutu, ya ngapain kita melakukan jaminan mutu di analitik? Di pasca analitik, apa lagi? Tidak perlu. Karena di awal saja jaminan mutunya sudah buruk. Jadi, ini kegiatan yang sistematik dan terencana. Nah, sehingga apa? Sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa data yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu. Jadi, supaya benar-benar yakin apa yang kita kerjakan ini adalah benar-benar hasil yang sebenarnya. Tidak ada-ada, tidak juga hasil yang palsu. Oke, mengapa perlu adanya jaminan mutu hasil pemeriksaan? Kenapa sih harus ada? Tujuan utama jaminan mutu ini adalah memberikan jaminan bahwa laboratorium memberikan hasil pemeriksaan yang benar dan relevan terhadap kondisi klinis pasien. Jadi, misalkan suatu saat tidak diminta-minta, terjadi kesalahan. Entah itu dikesalahan pada pengambilan sampelnya oleh dokter, atau misalkan dokternya yang salah mendiagnosa. Intinya terjadi kesalahan lah. Kemudian kita sebagai ATLM dituntut bahwa hasil pemeriksaan kita yang salah. Nah, tentu kita harus membelah diri kan? Kita harus membelah diri dengan membuktikan bahwa saya telah melakukan yang namanya jaminan mutu. Ini cara yang saya lakukan. Peranalitik saya melakukan A, B, C, D. Oke, kemudian cara saya menjamin mutu adalah dengan A, B, C, D. Buktinya ini. Nah, itu kan kita bisa membelah diri misalkan di pengadilan kalau suatu saat tidak diminta-minta, kita dituntut. Jadi, jaminan mutu itu sangat penting terhadap hasil pemeriksaan. Oke, selanjutnya kita lihat tahap-tahap jaminan mutu itu seperti apa. Tadi kan saya katakan bahwa tahapannya itu harus sistematik dan terencana. Jadi, kita mulai dari awal. Dari tahap praanalitik. Bentar ya. Oke, tahap praanalitik. Kemudian selanjutnya tahap analitik dan yang terakhir pasca analitik. Kemudian di praanalitik apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus kontrol kualitas alat, bahan, dan juga reagen. Kemudian permintaan tes, persiapan pasien juga harus kita kontrol, pengambilan spesimennya, dan juga pengiriman spesimen. Semua ini harus kita jamin mutunya adalah mutu yang berkualitas. Kalau di kontrol kualitas alat saja sudah tidak bermutu, ya ngapain lanjut? Alatnya sudah tidak terstandar, misalkan, ataukah reagennya sudah expire? Ya ngapain dilanjutkan proses ini? Tidak ada gunanya. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah kontrol kualitas alat, bahan, dan juga reagen. Setelah lulus, setelah berkualitas, baru pada permintaan tes. Kita cocokkan apakah sesuai dengan yang ada pada vial, seperti tadi videonya. Kemudian persiapan pasien, apa-apa saja yang harus disiapkan sebelum pemeriksaan? Ya, karena ini juga menentukan. Jadi, di peranalitik ini secara keseluruhan, memberikan sumbangsi sekitar 70%. Apakah menentukan pekerjaan kita salah atau benar? Jadi, 70% itu cukup besar. Jadi, pastikan semuanya dilakukan dengan baik. Persiapan pasien pun ada banyak, Anda bisa contohkan. Kemudian pengambilan spesimen juga harus diperhatikan. Apakah pengambilannya sudah akurat, sudah benar? Cara pemegang brush-nya, kemudian cara memutar alatnya, itu semua harus kita kontrol. Dan juga pengiriman spesimen. Pengiriman juga ada syarat-syaratnya. Nanti saya perlihatkan. Ada pun di analitik, penanganan spesimennya yang harus kita kontrol. Dan juga pasca analitik, kontrol kualitas hasil pemeriksaan. Jadi, kita lihat apakah hasil pemeriksaan kita ini sudah benar. Apakah sel-sel superficial sudah terwarnai dengan pewarnaan orange green? Atau apakah inti selnya sudah terwarnai dengan hematoksilin? Itu kita harus tahu semuanya. Jadi, tidak bisa kita lakukan jaminan mutu kalau kita tidak tahu teorinya. Jadi, semuanya harus bersinergi. Kita tahu teori, kita tahu cara praktikum, dan juga kita tahu cara menjamin mutu pemeriksaan kita. Nah, kita mulai pada tahap praanalitik. Yang pertama adalah kontrol kualitas alat, bahan, dan juga reagen. Caranya bagaimana? Nah, caranya yang pertama, kita pastikan peralatan yang digunakan itu steril atau bersih, dan juga terstandarisasi. Ada yang bisa memberikan contoh alat apa saja yang digunakan? Contoh alat yang digunakan, yang harus steril atau bersih, dan terstandar. Ayo. Contohnya apa? Ayo, coba saya tanya ya, kalau tidak ada yang mau menjawab. Coba Vena Melinda. Mana Vena Melinda? Mana Vena Melinda? Tidur kali ya orangnya. Tidak ada. Mana Vena? Vena. Ini kalau tidak menjawab, saya kasih Alpa ya. Jangan hanya login saja, kemudian ditinggalkan sangat ini ya. Ya, Bu? Ya. Coba disebutkan, contoh alat yang harus steril dan bersih, dan terstandar yang digunakan untuk pemeriksaan Papsmir apa? Ya. Apa contoh alat yang digunakan? Kemarin kan sudah saya jelaskan tahap-tahap pemeriksaannya. Ada metode konvensional, ada juga metode LBC. Nah, itu kan alat-alatnya sama saja yang digunakan untuk pengumpulan sampelnya. Coba sebutkan satu saja. Alat apa? Preparat, Bu? Ya, selainnya ya, preparatnya itu harus steril atau bersih. Supaya nanti tidak ada debu-debu atau komponen pengganggu di atasnya yang bisa menghaburkan hasil. Dan harus terstandar. Jangan menggunakan preparat atau slide yang mudah pecah misalkan, ataukah yang burap, itu tidak boleh kita gunakan. Jadi yang FDA approve diusahakan. Selain itu, apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Alat apa yang digunakan? Coba Johana. Mana Johana? Ya, Bu. Ya, coba sebutkan. Satu alat atau bahan yang digunakan. Kalau mikroskopnya, Bu? Mikroskopnya, iya. Oke, bisa ya. Tapi itu kan biasanya ranahnya dokter ya. Kalau kita sebagai ATLM, hanya sampai pada pengumpulan sampel dan pemrosesan sampel. Oke, apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Beras, ya. Ya, apa tadi? Beras, ya. Iya, berasnya juga harus yang steril. Kenapa berasnya harus steril? Terus. Kenapa? Biar sel yang diambil tidak terganggu. Biar apa? Biar sel yang diambil nanti tidak ada apa? Bahan pengganggu yang ikut waktu pengambilan selnya. Bahan pengganggu seperti apa? Kan katanya harus steril. Dia punya brush-nya itu. Nah, dikhawatirkan katanya nanti diganggu selnya. Apanya yang diganggu? Iya, jadi bukan selnya ya yang dikhawatirkan. Brush dibuat steril supaya pasiennya tidak terkontaminasi. Jadi, yang dikhawatirkan di sini adalah pasiennya. Karena ini kan tindakan invasif. Kita memasukkan alat dalam cervix-nya. Ini kan harus steril. Bayangkan kalau ada bakteri, virus ini kan bisa menginfeksi rahim pada pasiennya. Ini berbahaya. Jadi, brush-nya ini, khusus brush, ini harus steril. Tapi kalau kayak slide, nah itu bersih saja cukup. Tidak perlu steril. Jadi, kita tidak perlu khawatir pemeriksaan kita terkontaminasi bakteri. Karena bukan itu yang mau kita lihat. Dan bakteri tidak berpengaruh signifikan pada slide kita. Tapi yang kita khawatirkan adalah si pasien. Jangan sampai terkontaminasi bakteri ataupun virus. Kasihan. Itu namanya malpraktek. Jadi, yang pertama spekulum. Spekulum ini juga harus steril. Karena ini dipakai untuk tindakan invasif. Dimasukkan ke dalam vagina pada pasien. Untuk membuka vagina. Jadi, ini harus steril. Bayangkan ini kotor, pasti terjadi infeksi. Kemudian yang kedua, spatula, brush, atau bruma. Ini harus yang steril juga. Karena ini digunakan untuk tindakan invasif juga. Dan juga slide-nya. Ini slide bisa bersih saja cukup. Oke, yang kedua. Dipastikan bahan dan reagen yang digunakan itu layak pakai. Bahan dan reagen seperti apa yang digunakan? Ayo, coba siapa lagi ya? Anastasia. Mana Anastasia? Anastasia. Mana Anastasia? Ada enggak ini orangnya nih? Iya, Bu. Iya, coba sebutkan bahan dan reagen yang digunakan. Yang harus layak pakai itu contohnya seperti apa. Banyak ya, banyak bahan dan reagen. Baru-nya satu saja. Apa? Bahan apa? Saya enggak dengar. Coba sebutkan satu. Kalau tidak ada yang mau menjawab, saya tunjuk. Coba, Valia. Mana Valia? Alkohol, Ibu. Apa? Alkohol. Ya, alkohol harus kita pastikan apa? Apanya yang layak pakai? Syarat-syarat-syarat alkohol itu harus apa? Expire-nya, Ibu. Sama dia punya persen. Kalau expire, kayaknya alkohol tidak expire ya. Lama. Konsentrasinya, konsentrasi, Ibu. Iya. Yang harus dikhawatirkan adalah konsentrasinya. Jadi, kita harus pastikan kalau 95 persen, ya harus 95 persen pada saat pemeriksaan. Jangan saat beli 95 persen, saat memeriksa sudah 70. Nah, ini kan tidak akurat pemeriksaannya. Kenapa? Karena menguap. Kalau misalkan kita buka penutupnya dalam jangka waktu yang lama, tentu ini alkoholnya akan menguap. Yang tersisa hanya air. Apakah air bisa memfiksasi? Tentu tidak. Apakah air bisa mendehidrasi? Tentu tidak. Jadi, kita harus pastikan alkohol kita adalah alkohol yang berkualitas. Jadi, sampai sedetail itu kita harus perhatikan. Jadi, yang pertama tentunya tidak kadaluarsa. Ini contohnya reagen. Reagen pewarnaan seperti hematoksilin, kemudian orange green, kemudian pewarnaan eosin. Nah, ini semua kita pastikan tidak kadaluarsa. Kemudian yang kedua, tidak berubah warna. Karena reagen yang kadaluarsa itu biasanya sudah berubah warna. Apakah ini bisa digunakan? Tentu tidak. Karena nanti selnya warna-warni. Yang harusnya kita deteksi sebagai superficial, tiba-tiba terdeteksi sebagai sel kanker. Karena warnanya sudah berubah. Nah, ini harus kita lihat. Pada saat beli, kita lihat warnanya seperti apa. Dan disimpan kalau misalkan berubah warna, tidak boleh digunakan lagi. Selanjutnya, tidak ada endapan. Karena reagen yang bagus itu reagen yang tanpa endapan. Kalau ada endapan, ya harus disaring lagi. Kemudian tidak menguap. Nah, ini tadi ya. Alkohol tidak boleh menguap. Karena kapan menguap, fungsi yang diharapkan dari alkohol itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Yaitu memfiksasi dan juga mendehidrasi. Sudah tidak bisa karena alkoholnya menguap. Oke, tidak memberikan warna yang salah. Selanjutnya, tahap peranalitik yang kedua adalah permintaan tes. Permintaan tes juga harus kita perhatikan dan kita pastikan bahwa form permintaan tes itu sesuai dengan identitas pasien. Kemudian mencocokkan identitas pasien dengan form permintaan. Tadi ya. Dan juga melakukan tindakan sesuai dengan permintaan tes. Jangan permintaan tes misalkan digunakan untuk memeriksa urin misalkan. Lalu yang kita periksa, pap smear. Ini kan tidak sesuai. Jadi harus kita lihat baik-baik apa yang diminta pada formnya. Lalu kita lakukan. Selanjutnya, persiapan pasien. Jadi peranalitik masih persiapan pasien. Yang harus kita lakukan adalah memberikan instruksi yang tepat mengenai persiapan pasien. Instruksinya itu ada berbagai macam. Jadi yang pertama, pasien tidak boleh menstruasi. Karena ini tentunya akan memengaburkan hasil. Kemudian tidak melakukan hubungan badan sebelumnya. Tidak menggunakan tampon. Tampon ini kayak pembalut gitu. Kemudian pilvagina, pembasu antisektif ini semua tidak boleh digunakan. Karena bisa mencemari selnya. Membuat sel tidak teramati dengan baik. Kemudian pastikan pasien mengisi inform konsen. Artinya pasien menyetujui persyaratan yang diberlakukan. Jadi harus dia setuju dulu nih. Baru kita melakukan tindakan. Jangan sampai dia tidak setuju. Kemudian kita melakukan tindakan. Dan ada komplikasi di sana. Kita bisa dituntut. Mengapa bisa dituntut? Ya karena pasiennya tidak setuju. Lalu kita melakukan tindakan. Jadi sebelum melakukan tindakan, pastikan pasiennya setuju. Dan harus disebutkan komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi. Supaya pasien mengerti dan menerima dengan sepenuh hati untuk melakukan tes. Itu harus dipastikan. Kemudian berikutnya menyiapkan lingkungan sekitar pasien. Seperti tempat tidur dan juga lampu sorot. Nah ini kita harus pastikan juga tempat tidurnya bersih. Lampunya dapat menginari dengan baik. Kemudian menganjurkan klien membuka pakaian bagian bawah. Kemudian menganjurkan klien berbaring di tempat tidur. Dengan posisi litotomi ini semua harus kita pastikan. Kita jamin mutunya. Jangan sampai ada salah satu di sini yang tidak diikuti oleh pasien. Tentu ini bisa mengaburkan hasil. Mutunya tidak bagus. Kita masuk pada peranalitik tahap keempat yaitu pengambilan spesimen. Di sini apa yang harus kita lakukan untuk menjamin mutu? Kita pastikan proses pengambilan spesimen itu sesuai dengan SOP. Jangan kita modif-modif. Sesuai dengan SOP yang tertera pada reagen atau yang tertera pada vial. Jadi karena biasanya itu berbeda merek itu beda perlakuan. Jadi pastikan sesuai dengan SOP-nya. Biasanya itu include di dalam reagen-nya. Ada semacam kit insert, manual insert-nya itu kita ikuti. Jadi harus pintar bahasa Inggris. Karena biasanya itu berbahasa Inggris. Jadi harus kita baca. Yang pertama menggunakan alat yang terstandarisasi. Tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian menggunakan spatula, brush, atau broom. Kemudian alat diputar sebanyak lima kali. Kita harus pastikan alatnya lima kali diputar minimal. Kemudian untuk metode konvensionalnya, brush segera dioleskan pada slide. Jadi tidak boleh ditunda. Kapan ditunda, selnya mengalami oksidasi. Pengerutan, ini sudah tidak bisa kita periksa. Jadi pastikan setelah kita ambil sampelnya, langsung dioleskan, langsung difiksasi. Jangan sampai spesimen kering di udara. Itu ya cara menjamin mutunya. Dan juga untuk sure pad, brush ditinggalkan dalam vial yang tadi. Dan untuk tin prep, brush dibilas dan diangkat kembali. Itu bedanya. Segera difiksasi dan jangan biarkan kering di udara. Oke, peranalitik yang selanjutnya adalah pengiriman spesimen. Jadi apa-apa yang harus diperhatikan agar mutunya bagus. Yang pertama, pastikan proses pengiriman sesuai SOP. Jadi lagi-lagi sesuai standar operasional prosedur. Yang pertama, wadah harus sesuai. Jadi wadahnya, misalkan kita menggunakan wadah berisi alkohol, ya pastikan penutupnya itu kuat. Kemudian sesuai wadahnya isinya berapa persen alkohol. Ataukah menggunakan vial yang berisi LBC, ya itu kita harus pastikan wadahnya sesuai. Kemudian standar pengepakannya kita harus tahu. Standar pengepakan untuk sampel sitologi seperti apa. Kemudian suhu pengiriman juga harus dijaga sesuai standar. Dan juga waktu pengirimannya. Apakah boleh ditunda atau tidak, ini kita harus tahu juga. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahap analitik. Apa saja sih yang harus kita perhatikan agar mutu kita itu baik? Yang pertama adalah penanganan spesimen. Tentu analitik itu merupakan proses pengerjaan, proses pengelolaan atau penanganan spesimen. Yang pertama, pastikan proses penanganan spesimen sesuai SOP. Jadi kalau misalkan itu tadi, pewarnaannya harus sesuai, kemudian berkualitas, dan juga tahapan-tahapannya harus kita ikuti. Tidak boleh kita melangkahi, misalkan dilakukan pewarnaan eosin duluan, nah itu tidak bisa. Harus hematoksilin duluan. Jadi pastikan sesuai SOP. Yang pertama, sesuai jenis dan urutan reagen tentunya. Jadi kalau misalkan mau mewarnai inti sel, harus kita gunakan hematoksilin. Nah kemudian harus sesuai urutan. Tidak boleh ada yang melangkahi. Kemudian sesuai waktunya. Kalau misalkan SOP-nya bilang 3 kali celupan, ya 3 kali celupan. Jangan dimodif. Misalkan dibilangnya 5 menit, ya 5 menit diinkubasi. Jangan lebih. Jadi sesuai dengan manual insert-nya saja. Untuk mewarnai dengan zat water soluble, pastikan sediaan telah direhidrasi. Ini yang biasanya banyak mungkin orang tidak paham, kenapa zat warna yang water soluble itu harus direhidrasi. Ada yang ingat penjelasan saya yang kemarin, kenapa zat warna yang water soluble itu harus direhidrasi? Ayo, kenapa? Kan sebelumnya sampelnya didehidrasi ya. Pada saat proses fiksatif, proses fiksasi itu kan proses penghilangan air sebenarnya. Karena direndam dengan alkohol. Ya tujuannya supaya awet. Nah kenapa pada saat mewarnai, harus direhidrasi lagi? Dibuat terhidrasi lagi selnya. Kenapa? Ayo, ada yang masih ingat? Ayo. Masa lupa? Prinsip pewarnaan. Prinsip pewarnaan Papa Nikolau. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Mengapa harus ada proses rehidrasi? Ayo, mana? Coba Sri Anjani. Mana Sri Anjani? Mana Sri Anjani? Tidur kali. Ayo, kenapa harus direhidrasi? Contoh pewarnaan yang water soluble itu apa sih? Yang larut air. Ayo, contohnya apa? Pewarna yang larut air. Kalau ada yang masih ingat tahapan pewarnaan, pasti bisa menjawab. Kemarin saya sudah lihatkan videonya kan? Nah, itu sebelum di hematoksilin itu ada proses rehidrasi di sana. Ya, kenapa harus direhidrasi? Kenapa harus diisi lagi cairan dalam sel? Ya, karena pewarnaannya water soluble. Dia larut air. Tidak bisa larut alkohol. Jadi, sampelnya harus kita isi air lagi. Nah, contohnya adalah pewarnaan hematoksilin. Pewarnaan hematoksilin itu hanya larut dalam air. Jadi, kalau sediaannya mengandung alkohol, ya tentunya tidak bisa dia mewarnai dengan baik. Nah, prinsip ini harus kita pahami. Jangan sampai kita bilang, ah, ini hanya alkohol, Ji. Penculupan dengan alkohol. Tidak apa-apa kalau tidak lengkap. Jangan. Tidak bisa larut pewarnanya. Kenapa? Karena dia water soluble. Beda halnya dengan zat warna orange green dan juga eosin. Itu dia tidak larut air. Jadi, sebelumnya harus di-dehidrasi. Jadi, ingat. Untuk pewarnaan yang water soluble, kita harus rehidrasi. Tapi kalau pewarna yang non-water soluble, pewarnaan yang tidak larut air, kita harus lakukan yang namanya dehidrasi. Karena dia tidak larut air, jadi tidak boleh ada air di sana. Kita harus keluarkan airnya. Kita lakukan proses dehidrasi. Penculupan dalam alkohol bertingkat. Dari yang rendah sampai ketinggi. Ya, gunanya apa? Supaya airnya keluar. Kalau airnya keluar, zat warnanya bisa mengikat. Ya, karena dia kan tidak larut air. Oke, paham? Atau ada yang mau ditanyakan mengenai prinsip pewarnaan ini? Oke. Ya, saya rasa mudah dipahami ya. Intinya itu saja. Untuk zat pewarna yang water soluble atau larut air, kita harus rehidrasi. Karena dia kan larut air, jadi harus diisi air. Untuk pewarna yang tidak larut air, kita harus dehidrasi. Hilangkan airnya. Supaya zat warnanya mudah mengikat. Ya. Kalau kita paham prinsipnya itu enak. Kita kerjanya itu enak. Jadi sesuai semua yang, sesuai dengan yang diharapkan. Karena kita sudah melakukan jaminan mutu. Kita jamin mutu pemeriksaan kita itu adalah mutu yang berkualitas. Oke, selanjutnya adalah tahap pasca analitik. Yang pertama, kontrol kualitas hasil pewarnaan. Nah, di sini kita harus mengerti zat warna apa saja yang mewarnai komponen apa. Ada yang masih ingat? Pewarnaan Papanikolo menggunakan zat warna apa saja? Ada yang masih ingat? Asam sama basah. Yang asam apa, yang basah apa? Kalau basah, hematoksilin. Hematoksilin, pewarnaan basah. Orang silin dengan eosinaksul, pewarnaan asam. Ya, jadi ada tiga kurang lebih ya. Yang pertama, ada hematoksilin yang bersifat basah. Tentu dia akan mewarnai komponen sel yang bersifat asam, yaitu inti sel. Jadi inti sel akan terwarnai oleh hematoksilin. Kemudian yang kedua ada orange green dan juga eosin. Nah, ini bersifat asam. Jadi dia akan mewarnai komponen yang bersifat basah. Contohnya adalah sitoplasma dan juga ada light green di sana. Kita lihat di sini. Jadi kita harus paham hematoksilin itu mewarnai apa. Jadi kita harus pastikan inti sel itu berwarna biru saat diwarnai hematoksilin. Jadi kalau inti selnya bukan warna biru, ya pasti kualitas pemeriksaan kita itu jelek. Tidak bermutu. Jadi yang pertama harus kita pastikan adalah inti sel itu berwarna biru saat diwarnai hematoksilin. Karena kan prinsipnya hematoksilin bersifat basah, mewarnai komponen bersifat asam. Jadi inti sel ini karena bersifat asam, dia harus berwarna biru keungguan. Yang kedua, kita harus pastikan sitoplasma sel-sel superficial itu berwarna kuning pada saat diwarnai orange green, dan juga berwarna merah saat diwarnai eosin Y. Ini ya, superficial itu bisa diwarnai oleh dua zat warna. Bisa orange green, yang paling luar, bisa berwarna merah oleh diwarnai eosin. Yang ketiga, memastikan sitoplasma sel-sel intermediate, parabasal, dan juga sel imatur itu berwarna biru saat diwarnai light green SF. Nah ini light green ini yang nanti mewarnai komponen sel yang lebih dalam. Contohnya sel intermediate, sel parabasal, dan juga sel imatur. Sel imatur ini termasuk sel-sel kanker. Jadi nanti kita harus pastikan sel kanker itu terwarnai biru. Jadi kalau kapan sel kankernya berwarna merah, itu cara pemerisan kita sudah salah, harus diulang. Karena sel imatur atau sel kanker itu hanya bisa diwarnai oleh light green, yang mana light green ini berwarna biru. Itu caranya untuk kontrol kualitas hasil pewarnaan. Bisa kita lihat di sini. Nah ini ya, hematoksilin. Kita pastikan pada saat pewarnaan dengan hematoksilin itu intinya berwarna biru. Yang mana dibilang inti? Nah ini, yang di tengah ini. Jadi kalau tidak berwarna biru, berarti hasil pemerisaan kita salah. Jangan sampai warna kuning. Nah itu kan tidak benar. Jadi kita yang pertama harus pastikan setelah mewarnai dengan hematoksilin, intinya harus berwarna biru. Setelah itu kita warnai dengan orange green. Orange green atau OG, atau OG disingkat. Nah itu sel-selnya biasanya yang superficial, yang paling luar itu terwarnai kuning. Jadi yang awalnya sitoplasma biru berubah jadi kuning. Karena ini kan kita bilas nanti. Kita bilas, lalu sitoplasma-nya kembali bening. Nah setelah bening, diwarnai dengan orange green. Kemudian diwarnai lagi dengan eosin, jadi warna merah. Jadi ada dua sel superficial, dua perwarna yang mewarnai sel superficial. Ada orange green dan juga warna merah. Lebih dalam lagi ada pewarna yang namanya light green. Nah light green inilah yang nanti akan mewarnai sel-sel yang lebih dalam. Contohnya sel intermediate seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada sel intermediate yang warna biru, nah ini pasti diwarnai oleh light green. Kemudian selain sel intermediate, ada sel parabasal di sini ya. Nah ini sudah sebenarnya kalau ini banyak kita temui, harus dicurigai mengarah kanker. Karena ini sel imatur, hampir imatur ya, parabasal. Kemudian sel-sel yang lebih dalam lagi, sel kanker seperti ini. Jadi kalau kita temui sel kanker seperti ini dan berwarna biru, intinya pekat, kita bisa menjamin mutu pemeriksaan kita itu baik. Tapi kapan sel-sel kanker warnanya merah, atau warnanya kuning, itu sudah pasti salah. Karena sel kanker itu adalah sel yang imatur, yang hanya bisa diwarnai oleh light green SF yang berwarna biru. Jadi tidak bisa warna macam-macam. Jadi intinya itu. Kalau sel superficial, dua aja itu warnanya, atau tiga biasa. Kuning, merah, dan juga sebagian biru. Tapi kebanyakan merah. Tapi kalau sudah lebih dalam lagi, nah itu sudah biru-biru semua. Itu ya, itu prinsip pewarnaan. Jadi kita harus juga pastikan hasil pewarnaan kita. Merupakan bagian dari jaminan mutu. Nah, ini pasca analitik ya. Yang selanjutnya, selain kita mengamati hasil pewarnaan, juga kita bisa mengatasi masalah hasil pewarnaan. Jadi misalkan pewarnaannya terlalu pekat, ya kita apakan, ya seperti ini ya. Sorry, ini dia. Terpotong kayak ini. Nanti bisa kita baca-baca sendiri bagaimana cara penanganannya. Kalau misalkan dia hiperkromatik, atau terlalu pekat warnanya, ya bisa kita lunturkan dengan apa, ya nanti bisa dibaca sendiri. Penyebabnya apa, cara mengatasinya apa. Kemudian kalau masalahnya hipokrom, artinya terlalu pudar warna selnya, kita tahu, kita harus tahu penyebabnya apa, dan cara mengatasinya apa. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian masalah sitoplasma juga. Cari penyebabnya, cari solusinya. Dan juga pewarna eosin, juga sama ya. Bisa hiperkrom, bisa hipokrom. Nah, ini yang biasanya bisa mengaburkan hasil. Jadi kita harus tahu warna eosin terwarnai itu seperti apa. Jadi kita bisa mencari penyebab kesalahannya. Misalkan terlalu terwarnai, terlalu hiperkrom, atau terlalu hipokrom. Penyebabnya apa, cara mengatasinya apa. Oke, mungkin sampai sini saja. Ada pertanyaan mengenai jaminan mutu? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya. Hari ini pas ya, sudah mau jam 11. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa ada manfaatnya dan menjadi berkah di kemudian hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.